Dia berkata, tidak ada pengampunan jika tidak ada pertobatan Tapi saat kita bertobat sungguh-sungguh, maka Allah akan melakukan tiga hal Yang pertama mengampuni, kedua menyucikan Dan hal yang ketiga yang sering kita lupakan adalah Allah tidak akan pernah mengingat kesalahan kita lagi Tapi saat sekarang kita suka lupa, kita menganggap Tuhan masih punya arsif-arsif dosa kita Sehingga kita takut untuk melangkah, untuk melayani Yang masih menyimpan arsif dosa kita itu adalah Iblis Karena dia tidak ingin anak-anak Tuhan maju menyembah dia Terus satu puji yang menyatakan, not guilty Status kita dibenarkan di hadapan Allah kita pembela yang agung Saat kita sungguh-sungguh bertobat dan menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan Dengan sangat keras dalam setiap kehidupan kita Haleluya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Puji Tuhan! Terima kasih! Selamat menonton!